Mereka bangsa Indonesia telah merdeka sejak 77 tahun silam. Meski demikian, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Bukan melawan penjajah, masyarakat khususnya generasi muda saat ini belum bisa merdeka dari kebiasaan buruk mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penjajahan di era globalisasi tidak lagi harus dengan penjata. Penjajahan bisa dilakukan dengan teknologi dan budaya negatif yang mampu merubah perilaku masyarakat khususnya generasi muda suatu bangsa. Dalam podcast Aksi Nyata dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang digelar selama tiga episode, Martai Perido mengingatkan masyarakat harus bisa mengubah penjataan negatif yang ditimbulkan dari media sosial dan budaya asing yang dapat mengubah jati diri bangsa Indonesia. Di era sekarang, emang kita sudah tidak lagi dijajah. Setuju. Tapi ternyata ada musuh yang lebih besar dari penjajah itu sendiri. Bagaimana kita berperang agar kita tidak marger gitu kan, terus main sosmetro, terus TikTok terus, tugas, pekerjaan, kuliah, itu akhirnya kan terbengkal. Kemerdekaan yang hakiki harus diraih seluruh masyarakat Indonesia dengan menerapkan rasa cinta tanah air dan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan Ainews melaporkan.